LPM merupakan salah satu mitra kerja pemerintah dalam pembangunan. Kehadiran LPM yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat sangat diperlukan bagi pemerintah. Karena kolaborasi adalah kunci utama pembangunan, hal ini disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang, Fadli Amran, dalam sambutannya di acara pembukaan Mukherda DPD LPM 2021 di Kota Padang Panjang. Fadli mengapresiasi keberadaan LPM yang telah ikut bersama pemerintah membangun Padang Panjang mulai dari LPM tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Sementara itu, Ketua DPD LPM Novi Henry mengatakan Mukherda merupakan forum untuk mengevaluasi kinerja dan penyusunan program kerja LPM serta untuk memantapkan program yang telah disusun dan meningkatkan kerjasama DPD dan pengurus LPM tingkat kelurahan dan juga untuk mendorong semangat pengurus memperluas jejaring dalam menyukseskan program kerja. LPM menampung saran, masukan, dan program inovatif dari masing-masing kelurahan. Dengan Mukherda ini, semua LPM di tiap tingkatan dapat melahirkan program-program yang baik dan bagus serta memiliki inovasi terbaru dari masing-masing kelurahan. Kegiatan kita hari ini adalah melaksanakan musahorah kerja DPD LPM Kota Padang Panjang tahun 2021. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka untuk menyusun program-program kerja DPD LPM untuk tahun 2022 sekaligus juga nanti evaluasi untuk program 2021. Nah program kerja kita ini nanti menghadirkan LPM-LPM di kecamatan dan kelurahan dan kita akan menampung masukan-masukan dan program-program inovatif dari masing-masing kelurahan sehingga ini yang nanti akan kita susun bersama-sama dan kita jadikan nanti ini program bersama di LPM Kota Padang Panjang yang nanti akan kita lanjutkan ke beberapa UPD sesuai dengan program-program per bidangnya. Dari Padang Panjang, Agung Silistio, Ainews melaporkan. Nanti yang masalah teknis dilakukan, tetapi sih bukan... Padang Panjang, Lunci, Forum Satu Data Indonesia. Beritanya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ainews Sumatera Barat.